Hai hadirin yang dirahmati Allah SWT melanjutkan kajian kita ya ini kita mukhtarul hadis-hadis nombor enam belah-selam Allah bihaulihi wa mikuatihi fa innahu laqawna wala kuwata illa billahu qalal muzhanif ra'im wa allahu ta'ala wa nabzhanamihi wa bi'alumi fiddarani amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim ittaqillaha hayisumakuntah katakan jang nabi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha hayisumakuntahin dalam dindinggon ono sallallahu alaihi wa sallam yang pertama bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada takwa itu takut sama Allah enggak takut sama selain Allah begitu aja dah simple berarti kalau bertakwa sama gusti Allah apa-apa kudu karena Allah ngaji karena Allah sholat karena Allah kerja karena karena Allah serius nih kerja ya karena bulanan karena Allah bersama bulanan ya boleh dah bertakwa kepada Allah bertakwa kepada Allah ittaqillaha ittaqillaha haqqatukatih takwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah wala tamutunna illa wa'ankum muslimun dan janganlah engkau meninggal dunia wa'ankum muslimun dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam bertakwa sama Allah bertakwa sama Allah di mandi salim taqwa di rumah oge taqwa lagi banyak orang taqwa lagi sendirian taqwa baca Quran di PT karena taqwa di rumah oge kagak kagak di rumah oge baca inilah ittaqillaha hay sumakuntak ay mahalun fi ay waktin begitu di tempat mana baik dalam keadaan apa baik waktunya gejam berapa baik kalau taqwa sama Allah pasal nabi ya kudu di setiap saat taqwa secapai-capainya badan kita tetap wayah sholat kudu sholat secapai-capainya kita wayah ngaji kudu ngaji ya kata ulama' kun tolabal istiqomah walatakun tolabal karomah carilah oleh dirimu keistikomahan jangan hanya mencari suatu gemul ya nah ini istiqomah yang kita cari kalau nurutin hawa nafsu mah capek habis lembur kudu bangun malam tahajud mah capek kerja capek senen kudu kuasa mah lapar nafsu cuman kata iman capek-capek ogek kudu tetap taqwa sama Allah kerja lembur pulang kira-kira jam 8 sempit rumah tengah 10 dah lebihin aja dikit karena mentok di warung kopi sejam tuh malam disuruh bangun sama Allah aqimis sholat aqimis sholat suruh tahajud sama Allah kira-kira bangun kita bangun 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 kagak tidur bayu udah takwa sama Allah ya Allah mudah-mudahan dari orang bertakwa kabe amin amin perintah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua jikalau kau mengerjakan keburukan maka buru-buru ikuti dengan kebagus kebagusan kenapa kenapa kebaikan kebaikan kenapa kebaikan ini bisa menghapus kebu rukan kalau ngomongin orang buru-buru istighfar tapi jangan ngomongin lagi ini mah ngomongin mbak genin udah kita ngobrolin baik ntar kita tutup mbak istighfar begitu itu jadi bikin satu kebaikan menutupi keburukan artinya begini disini jikalau keburukan itu tidak kita sengaja kesalahan dengan kekhilafan maka buru-buru istighfar begitu kita dah khilap kumpama khilap ya khilap lah kita ngomongin temen kita buru-buru kita kasih tau yang lain buru-buru istighfar buru-buru kasih tau yang lain ya jangan jadiin dalil ya ditutup subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka waitu bu ilai itu beda nggon ya udah nggon kalau memiliki keburukan ikuti dengan kebagusan diantaranya yang kedua kalau enggak sholat rupa ninggalin sholat buru-buru kodohin tuh kalau tidak menjalankan kewajiban seperti ngaji buru-buru sedekahin kalau tidak menjalankan sunnah buru-buru la ilaha illallah begitu kalau ninggalin sholat buru-buru kodohin kalau ninggalin seperti kewajiban ngaji buru-buru sedekahin kalau ninggalin perkara sunnah buru-buru la ilaha illallah illallah nah ini bisa menghapus keburukan-keburukan kita aduh lupa nih belum subuhan buru-buru kodohin tuh rupa kemarin kakang ngaji buru-buru sedekahin tuh ini yang gak ngaji banyak nih tunggu ntar sedekahinnya kakang DKM insyaallah kagak ada nah ini artinya begitu ada tiga hal suatu perkara yang wajib dan sunnah ketika ditinggalkan ada penawarnya penawarnya kalau kita batuk buru-buru ngudud lah begitu yang dicari bukan obat kalau ngudud mah ngudud aja ngudud kalau kita batuk buru-buru obatin kalau lapar buru-buru makan udah berlapar masih lama ya masih ya sama kalau haus buru-buru minum itu samanya kalau dilama-lama lamain tambah haus dilama-lamain tambah lapar sama dosa semakin lama kita ulur semakin banyak tuh jadi apapun ada penawar ada penawar jadi itu penawarnya lupa kata sunnah-sunnah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nanti badan kita akan tergerak lagi untuk menjalankan sunnah jangan diikutin gak sunnah sehari dua hari tiga hari artinya gak menjalankan perkara sunnah sehari dua hari tiga hari hayuge kita mengikutin nah lama-lama bukan akan menjalankan tapi lama-lama-lama akan diting tinggalkan tuh diantara perintah perintah nabi yang nomor tiga wakhalikin nasa bikhulukin hasanin wakhalikin wakhalikin nasa langgawai bekerti siru'an nasa ikman umsah bikhulukin hasanin kelawan bekerti yang bagus yang ketiga perintah nabi kudu berakhlak berakhlakul karimah berakhlakul azimah tuh kata nabi ya akhlak yang baik ketemu senyum senyum siapa akhlak tuh kan kemana mau kemana dari mana minimal nawar-nawarin bohong cuman suwe kadang yang ditawarin bohong mau beneran ngopi oh iya iya emang saya belum ngopi dari tadi kebeneran amat ayo tuh bikinin kopi hitam kan suwe jadwalnya nawarin bohong makanya kalau nawarin orang jangan bohong kalau busa basi bolehlah nawarin bohong jangan pak mampir pak mampir oh iya makasih makasihnya sambil mampir kan suwe cuma nawarin doang itu kan kalau di tiktok begitu ya tiktok ku di facebook nah tuh ya ya Allah kudu berakhlakul karimah ahlak yang baik diantara akhlak yang baik kalau ngikutin nabi diantara akhlak yang baik kalau di benci sama orang dia kagak ikut benci ah ahlak yang baik ahlak ahli surga ada tiga salah satunya tadi di benci sama orang kagak ikut benci benci kita tadi benci sama orang tapi kita kudu bager sama orang orang pelit sama kita yang kedua kita kudu bager sama itu orang yang pelit sama kita ya kalau kita dihinakan oleh orang itu maka kita kudu ngemulyain orang itu kira-kira kita disini begitu enggak tipu orangnya agak ya kalau orang kesel sama kita bales lagi ya iyalah kita tuh enggak keren kalau enggak gitu ya orang pelit sama kita bukan kita bagerin kita pelitin lagi ini ya tuh kalau benci kita dibenci sama orang nih dihinam sama orang kita muliakan orang itu anda sering bilang kalau ada orang yang benci sama kita datang silaturahmi beli parsel yang seratus ribu lumayan dong parsel ya sama kongguan sama apa datang alaikum alaikum salam silaturahmi karena kita bawa parsel kira-kira orang yang benci sama kita mau bukain pintu atau kagak mau rata-rata mah orang Indonesia begitu emang nah tuh bukain pintu kita kasih tuh parsel kita kasih tuh kongguan ngamploh pindah kita pulangnya mhm mantep banget itu kalau begitu ya cuman kita gimana hati kagak hati kagak sudi ustad gitu ya huh jejak yang ada tuh kita begitu baik kita sama nah jadi ahlak yang baik siapa ketemu assalamualaikum temen doh itu ahlak yang diajarkan rasulullah sallallahu alaihi wassalam ntar ini contoh ini ya ini temu temen PT assalamualaikum keren hehehe cantik amalan masuk surga itu amalan masuk surga salah satunya tebarkan salam absus salam akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tenang dan bahagia tidak ada kendala PT motor parkir temen temen assalamualaikum assalamualaikum temen lagi assalamualaikum wajib gitu hikm salat lo ah buat umrah lo belom sebut haji ributlah disitu gara-gara apa gara-gara assalamualaikum waduh bahaya ini makanya kalau orang-orang yang diluar sana temen assalamualaikum waalaikumsalam kayak di Arab di Arab kan begitu pas umrah kemarin assalamualaikum yah haji waalaikumsalam dia jualan kirain mau nyapa malah mau nawarin dagangan ya Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam absus salam ini amalan kita masuk surga itulah empat hal yang diperintah Rasulullah bertakwa kepada Allah di dalam keadaan apapun waktunya kapan baik yang kedua ketika kita memiliki keburukan buruk-buruk bikin suatu kebaikan yang ketiga kudu berahlakul karima ya ini tiga tiga hal perintah dari Rasulullah s.a.w jadi perintah-perintah Rasulullah adalah ciri-ciri orang-orang yang mengimani mengimani kepada Allah dan mengimani Rasulullah s.a.w s.a.w amantubillah wa rasul ati'ullaha wa ati'ur rasul maka mukhtarul al-hadis ini adalah hadis-hadis pilihan ya perintahan nabi riwayatnya jelas sokhyeh bisa dipertanggungjawabkan ya jadi kudu ngikutin doang kata nabi begitu kudu begitu kata nabi begini kudu begini jangan dibalik-balik itu ya itu saja jamaah yang dirahmatu Allah s.w.t ngaji mah jangan lama-lama soalnya kalau ngaji lama-lama satu kalau ngajinya malam nyebabin ngantuk sore ini juga bisa ngantuk juga kalau sore ngaji lama-lama nyebabin cepat lapar ya yang ketiga kalau ngajinya habis subuh nyebabin ngantuk tidur melulu emang kita mah orangnya ya ngaji mah yang penting berangkat paham kagak urusan Allah yang dicari ingat tadi kata ulama kun to la bal isti homah wala ta kun to la bal karo karomah itu saja ya insyaAllah sedikit ada manfaat kurang lebih mohon maaf karena sebentar lagi maghrib lagi maghrib mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikendaki oleh Allah dalam keadaan iman Islam turunan surih dan suriha wafat dalam keadaan husnul khutimah ya Allah ya Rabbana insyaAllah hadis yang nomor 17 pertemuan yang akan datang wa'allahu alam inna na'urubika minan alhamni walhazan wa na'urubika minan al-us wa'alkasal wa na'urubika minan al-dibni wal-bukhra wa na'urubika minan walabati dayni wa kawaril rijal Allahumma aghribi wa sallam wa sallam wa barakatuh wa sallam